Pelayanan serta fasilitas Transmetro Pekanbaru atau TMP Pekanbaru masih menjadi perhatian dikarenakan kondisi halte yang tidak layak serta tampak tidak terawat. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono mengatakan bahwa untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan transportasi umum tidak hanya bisa dilihat dari sisi pelayanan bus TMP itu sendiri, melainkan kondisi fisik halte yang juga harus diperhatikan. Perawatan halte juga tidak kalah penting agar masyarakat pengguna bus TMP merasa aman dan nyaman saat menunggu bus tiba. Sigit Yuwono juga menghimbau masyarakat Pekanbaru agar segera melapor ke Dinas Perhubungan jika masih menemukan kondisi halte bus yang tidak bagus ataupun tidak layak dan minim penerangan. Jadi seperti apa? Kebersihannya seperti apa? Dan kerusakannya seperti apa? Jangan pula nanti gara-gara ada kerusakan akhirnya timbul korban yang disalahkan akhirnya wali kota. Jadi ada tanggung jawab OPD-nya kepada halte ini. Ya benar-benar ya kalau bisa busnya bagus tentu halte-nya juga harus lebih bagus pula ya kan? Ya kita sama-sama lihat bagus sekali untuk busnya ya kan? Jadi halte-nya juga harus bersih dan nyaman karena untuk menunggu bus yang akan datang. Ya kalau jorok mungkin siapa yang mau menunggu di halte? Sigit Yuwono menambahkan tidak semua persoalan di kota Pekanbaru ditujukan kepada wali kota sebab ada OPD yang menanganinya maka masyarakat apabila ingin melaporkan terkait pelayanan maupun fasilitas TMP dapat melapor ke Dishub Pekanbaru. Nurwah Yurestiani dan Sugiharto melaporkan.